Terima kasih telah menonton. Bab 1976, Kubur Kapak Perangu. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kiyusia. Plus mematikan mengatur ulang, petik 2 titik 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 petik 2. Keheningan, untuk beberapa saat, dengan Xiaoyan mengambil langkah pertama dengan mudah, para ahli di lapangan tiba-tiba terdiam. Di tahap tengah Seven Star Fighting Immortals, dia benar-benar mampu menerima pukulan penuh dari Marvin Yee di tahap tengah Eight Star Fighting Immortals. Ham, Marvin Yee yang lebih muda, jangan biarkan airnya mengalir. Pada saat yang sama, seorang pria gemuk dengan wajah mengerikan di antara kerumunan melangkah maju dan tiba-tiba meraung. Bahkan gunung-gunung di sekitarnya sedikit bergetar, dan kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya cukup untuk mencabik-cabiknya. Gunung dan sungai, jantung berdebar-debar. He he, Master Sekte dari Sekte Elepan Armor bercanda. Saudara Xiaoyan sangat berbakat, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh seorang sarjana sepertiku. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat naik dan mencobanya. Setelah Marvin Yee selesai berbicara, dia juga diam-diam mundur, tetapi ada senyum di sudut mulutnya. Jelas bahwa dia baru saja memperhatikan sisik naga di tubuh Xiaoyan. Master Sekte dari Sekte Xiangjia, saya khawatir itu hanya setengah kati. Awalnya, keluhan di antara keduanya tidak dalam, tetapi dalam analisis terakhir, mereka masih harus kembali ke pengikut klan Xiao. Inilah yang dipikirkan Marvin Yee. Oleh karena itu, dalam bidikan tadi, sebenarnya ada beberapa elemen pelepasan air, tetapi sangat disayangkan bahwa Marvin Yee meremehkannya. Kekuatan Xiaoyan, senior, silakan, melihat pria gemuk besar yang naif di depannya, Xiaoyan berkata dengan sopan, tetapi itu juga otot-otot tebal di tubuh pria itu, yang memperlihatkan depresi yang agak tidak nyaman. Dengan berat penuh 300 kilogram, kedua lengan dan kaki mengandung kekuatan yang sangat tirani, dan setiap gerakan dapat mengguncang gunung, dan dia adalah pembangkit tenaga yang representatif. Saya adalah Master Sekte dari Sekte Baju Gajah, Menjin, dan Mendiang Dewa Pejuang Bintang Delapan. Aku memiliki kehidupan yang berani, dan aku benci kenyataan bahwa keluarga Xiaomu serakah akan kehidupan dan takut akan kematian, dan kau berbalik dan membunuh penjaga itu. Aku akan melakukan yang terbaik saat aku bergerak. Jika kau kenal, kenali sesegera mungkin, Master Sekte ini tidak akan sulit bagimu. Tapi jangan sebutkan bagaimana menyelesaikan keluhan ini, pergilah langsung dari puncak gunung ini, dan ajari aku cara memanggil anjing untuk memanjat keluar. Momentumnya sangat besar, seolah-olah Hong Xia melesat keluar seperti tembakan terbang, benar-benar menyalakan bagian kehampaan ini, ada sedikit rasa distorsi yang intens. Aku takut pesona tempat tinggal penjaga ini akan benar-benar hancur dalam waktu singkat. Ayo, he he, Master Sekte Manjin bercanda. Meskipun Junior ini hanya keturunan klan Xiao, tetapi dia memiliki semua warisan sejati dari leluhurnya, jadi bahkan jika senior bergerak. Xiao Yan tersenyum tanpa berkata apa-apa, dan kesombongan dalam suaranya tidak dapat ditahan. Beri hormat terlebih dahulu dan kemudian prajurit, jika tidak, kalian hanya bisa bertarung gigi ganti gigi. Hahaha, dasar bocah bergigi tajam, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan empat gajah, kuku empat gajah. Melihat penampilan Xiao Yan, tubuh Manjin membengkak dengan cepat. Dalam waktu singkat, membengkak seperti raksasa ribuan kaki, berdiri di langit. Jejak kaki besar perlahan-lahan terbungkus dalam kilau, langsung menginjak Xiao Yan. Kekosongan langsung hancur, dan energi surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya mendidih dan bergejolak dalam sekejap, dan kegelisahan yang kuat menyapu hati semua pembangkit tenaga listrik. Xiao Yan, melihat pemandangan ini, Su Suying tidak bisa menahan diri untuk menggigit gigi peraknya, dan dia sangat khawatir. Master Sekte dari Sekte Baju Sirah Gajah memperoleh jejak kekuatan empat gajah secara kebetulan. Dengan berkah kekuatan semacam itu, dikombinasikan dengan kekuatan dari delapan dewa pejuang bintang, kekuatan serangannya sudah sebanding dengan pembangkit tenaga listrik yang menyentuh reinkarnasi. Huhu, benar-benar menakutkan, tapi terlalu kecil untuk meremehkanku. Transformasi Dewa Naga Bayangan jiwa burung pipit neter yang tidak mati Tubuh emas abadi Kaisar Iblis Melihat ini, Xiao Yan melihat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya menyembur keluar seperti mata air. Berkat transformasi Dewa Naga membuat kilau emas yang sangat samar muncul di tubuh Xiao Yan. Jika Xiao Yan mengolah transformasi Dewa Naga ke puncak di masa depan, saya khawatir kekuatan tubuh fisiknya akan dapat mencapai alam tertinggi. Di luar tubuh, bayangan jiwa raja burung pipit neter yang tidak mati, seperti selendang energi, sepenuhnya melindungi tubuh Xiao Yan dari serangan paling mematikan. Selain itu, tubuh emas abadi tidak dapat dihancurkan, dan menghiasi Xiao Yan seperti raksasa emas sungguhan yang tidak akan pernah jatuh. Di lapisan terluar, Fang adalah sosok kingtian dengan energi iblis yang lazim, berdiri perlahan, matanya langsung berhadapan dengan jejak kaki kekuatan keempat gajah. Boom! Dalam sekejap, melihat begitu banyak cara bertahan Xiao Yan, Menjin mendengus dingin, tubuhnya yang besar tiba-tiba mengerahkan kekuatan, jejak kaki keempat gajah jatuh langsung, dan kekuatan yang sangat tirani jatuh dari langit. Seperti meteor yang telah jatuh ke dunia, itu sangat menakutkan. Boom! Dengan suara, tubuh kaisar iblis Tian Siang hampir seketika tidak bergerak di bawah jejak kaki keempat gajah, dan kemudian tubuh emas abadi itu menghentikan serangan fatalnya untuk sementara. Aku ceroboh! Melihat penampilan surgawi kaisar iblis yang begitu rentan, kulit kepala Xiao Yan mati rasa, dan getaran gemetar memenuhi udara. Jelas, apa yang disebut kekuatan keempat gajah itu juga merupakan kekuatan tertinggi yang sebanding dengan kekuatan reinkarnasi. Pola Dominasi Tirai Langit Fata Morgana Setelah beberapa saat, Xiao Yan mendengus dingin, pola dominasi di lengannya, seperti bintang, muncul dari lengan Xiao Yan, dan tiba-tiba tirai air besar seperti seribu kaki, sebuah penghalang pertahanan terbentuk di kota untuk melindungi Xiao Yan sampai mati. Kaca Tubuh emas abadi itu hancur. Nak, apakah kamu yakin? Melihat pemandangan ini, Men Jin mencibir. Itu tidak cukup. Xiao Yan meraung dingin, tekanan yang sangat besar membuat gigi Xiao Yan terkatup, dan suara gesekan antara tulang-tulang itu sangat jelas. Puff! Tirai air mengerikan dari pola dominasi runtuh. Nak, akui kekalahan, atau kau akan terhempas. Melihat Xiao Yan yang hanya dilindungi oleh semangat juangnya, Men Jin menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Tidak, kau tidak bisa menyerah begitu saja, sedikit saja di akhir. Pegang aku. Xiao Yan memiliki senyum muram di wajahnya, keringat menetes dari dahinya, dan garis-garis klan di dahinya juga memancarkan cahaya langka. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan, tetapi pada saat berikutnya, itu langsung diambil kembali oleh Xiao Yan. Ini adalah sisik raja naga dan pola klan dari klan naga, orang ini. Pada saat yang sama, sekelompok pria kuat di belakang mereka saling memandang dengan cemas. Mereka tahu betul bahwa Brokat Barbar, yang diberkati oleh kekuatan empat gajah, mungkin tidak memiliki kekuatan. Penyelesaian lebih lemah dari dosian bintang delapan yang sebenarnya, tindakan Xiao. Yan tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematian. Tidakkah kau lihat bahwa semua yang dia lakukan sekarang adalah untuk menebus kesalahan kita gelombang dengan harapan untuk meredakan kemarahan di hati kita? Sisik naga raja naga, kekuatan garis klan, dan bahkan kekuatan lima api suci. Bahkan jika ada pembangkit tenaga reinkarnasi sejati di depannya, selama dia berpikir, dia mungkin memenuhi syarat untuk binasa bersama. Apa sih yang kau pikirkan? Pada saat ini, Su Sui Ying tidak bisa lagi menahan amarah dan air mata di tubuhnya. Ujung hidungnya sakit, dan air mata mengalir seperti bendungan pergi. Ibu, apakah kita semua salah? Melihat ke area di mana Xiao Yan ditutupi oleh asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya di pusat ledakan, bahkan pada saat-saat terakhir, Xiao Yan tidak menyerang, hanya bertahan, mengetahui bahwa ini adalah situasi yang mematikan, dan tidak ada penghindaran. Menjin dan orang-orang kuat di belakangnya tidak dapat menahan rasa bersalah yang mendalam di hati mereka. Baik itu benar atau salah, tetapi pria kecil ini, aku sangat menyukainya. Tampaknya keheningan itu berlangsung lama, dan tampaknya kata-kata Xiao Yun Tian telah meninggalkan bayangan yang dalam pada Feng Waner, dan mata Feng Waner menjadi jernih. Melihat penghalang yang penuh teka-teki ini, melihat Xiao Yan yang hidup dan matinya tidak diketahui, dia berbicara dengan lembut. Tidak ada kemarahan yang ekstrim dalam suaranya, tetapi sedikit kelembutan. Tampaknya setiap gerakan Xiao Yan benar-benar telah memenangkan rasa hormatnya. Pada saat ini, meskipun perseteruan antara klan Xiao dan Wali belum terungkap, Xiao Yan, dengan tindakannya sendiri, niscaya akan meredakan hubungan antara keduanya. Perasaan melepaskan kebencian lama sebenarnya membuat orang-orang ini merasa sedikit malu, tetapi bagi Xiao Yan, harga semacam ini terlalu besar. Meskipun mereka tidak tahu bahwa Xiao Yan abadi, jika tidak, tindakan Xiao Yan sekarang tidak akan bisa dihancurkan. Itu hanya dapat dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan sendiri. Hu! Jejak kaki keempat gajah itu langsung turun, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuh Xiao Yan hancur dalam sekejap. Patriar klan Xiao, kau benar-benar berbahaya. Xiao Yan dikelilingi oleh asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan perlindungan api suci lima warna, Xiao Yan masih memiliki aura ketidakberdayaan. Kerak, tanpa menunggu Xiao Yan bergerak, jejak kaki besar itu langsung menginjak titik-titik vital Xiao Yan. Kerak dan renyah. Dalam sekejap, semua pertahanan di tubuh Xiao Yan sia-sia, dan langsung menghilang, dan tubuh Xiao Yan langsung ditendang terbalik oleh tendangan yang mengerikan itu, tanah runtuh, dan kekuatan besar itu langsung menekan Xiao Yan. Ratusan meter ke dalam tanah, bahkan di tubuh Xiao Yan, puluhan tulang rusuk patah, darah tumpah dari sudut mulut, mata, telinga dan hidungnya, dan rasa sakit yang menyayat hati memenuhi tubuh Xiao Yan, bahkan jiwanya runtuh dengan keras, jelas terluka, tidak ringan. Ham, pada saat yang sama, kekuatan abadi paling misterius di tubuh Xiao Yan bergegas keluar, langsung menghadapi titik-titik fatal ini di tubuh Xiao Yan. kekuatan keabadian dan keabadian sudah cukup untuk membuat Xiao Yan benar-benar abadi, dan sesuatu seperti ini juga memiliki efek penyembuhan yang sangat cepat. Kembalilah padaku, melihat ini, Xiao Yan dengan paksa menahan rasa sakit yang mengerikan dan mendengus dingin. Aku akhirnya mendapatkan kepercayaan mereka. Pada saat ini, kekuatan abadi telah memperbaiki bekas luka di tubuhku. Ada apa? Bukankah semua yang dideritanya tadi sia-sia? Su-su. Begitu terkejut oleh Xiao Yan, kekuatan misterius keabadian dan keabadian memasuki tubuh Xiao Yan, tidak aktif, dan hanya melindungi jejak asal. Usul Xiao Yan, bahkan jika Xiao Yan benar-benar hancur, selama ada jejak kekuatan untuk hidup berarti terlahir kembali. Xiao Yan, Xiao Yan, Xiao Yan. Tepat saat Xiao Yan menyelesaikan semuanya, suara sedih Su-su yang terdengar, dan langsung jatuh langsung dari lubang besar 100 meter di puncak gunung, mencari Xiao Yan. Aku, Xiao Yan mengeluarkan suara lemah, dan hanya ingin memutar tubuhnya, tetapi menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak. Jika luka serius seperti itu bergerak, aku khawatir nyawa Xiao Yan akan dalam bahaya. Kamu, Su-su yang datang ke sini mengikuti suara lemah Xiao Yan, mata merahnya sekali lagi menerima dampak visual yang sangat kuat. Xiao Yan hari ini tidur telentang di atas batu di dasar lubang raksasa, seluruh tubuhnya dilas padanya, noda darah muncul di dadanya, dagingnya kabur, dan dia dapat dengan jelas melihat tulang rusuk berdarah itu patah. Buka, dan pergelangan kakinya dan bahkan lengannya penuh dengan lubang. Ah, dot aku, dot aku baik-baik saja. Juga, dot ada satu gerakan lagi. Mata Xiao Yan terpejam, dan dia berkata dengan lemah. Xiao Yan, wow wow. Pada saat ini, Su-su yang tidak dapat lagi menahan amarah dan kesedihan di tubuhnya, dan air mata sebening kristal muncul di atas matanya yang merah cerah. Hei, Setelah beristirahat, Feng Waner membawa semua orang kesini secara langsung, dan bergumam kepada Su-su yang menangis terseduh-seduh, dan Xiao Yan, yang seperti orang yang tidak tahu malu. Ibu, serahkan saja padaku. Pada saat ini, di belakang Feng Waner, seorang wanita parubaya dengan wajah agak kuyuh berkata sedikit. Kian Lao, Xiao Yan akan bertanya padamu, tolong selamatkan dia. Su-su yang berkata dengan sungguh-sungguh. N, Kian Rui mendengar kata-kata itu, mengangguk ringan, dan penghalang energi muncul untuk melindungi keduanya. Meskipun semua orang di dunia luar tidak tahu apa yang terjadi, tidak ada yang pergi. Mereka semua berdiri di sana tercengang, diam-diam berdoa untuk Xiao Yan, dan dalam kelompok cahaya, napas Xiao Yan perlahan pulih. Su-er, ada apa denganmu? Saat masalah itu berakhir, Feng Waner bertanya dari mulutnya. Jelas, tindakan gadis ini terhadap Xiao Yan berada di luar dugaannya. Ibu, Xiao Yan adalah keturunan dari klan Xiao yang kutemui saat aku pergi mengambil darah kaisar. Bibir Su-suehing perlahan bergerak, dan dia menceritakan kejadian tahun itu, tetapi dia tidak banyak bicara tentang hati hitam dan putih Yin dan Yang. Adegan yang lucu, ternyata orang ini adalah keturunan dari asal-usul keluarga Xiao, tidak heran dia begitu bertekad. Itu benar-benar bibit yang bagus. Feng Waner mendengar ini dan tidak bisa tidak mengaguminya, tetapi Feng Waner menemukan bahwa Xiao Yan tampaknya tidak lengkap. Meskipun ini hanya penemuan kecil oleh Feng Waner, itu tidak cukup untuk menjelaskan apapun, tetapi melihat penampilan kekasihnya yang begitu tergila-gila pada Xiao Yan, dia tidak bisa tidak khawatir. Karena Feng Waner sangat takut, Xiao Yan sudah menjadi anggota keluarga. Dalam hal itu, murid kesayangannya akan takut. Namun, Feng Waner khawatir bahwa dia salah, karena Su-suehing tidak memiliki pikiran yang tidak masuk akal tentang Xiao Yan, tetapi di masa depan, dengan bantuan Xiao Yan, Su-suehing juga mengendalikan pedang iblis dari alam iblis dan menjadi pelindung di masa depan. Yang terkuat, Raja Pedang Iblis, Kaisar Salju Harum. Tentu saja, itu saja untuk nanti. Seiring berjalannya waktu, itu akan lebih dari sebulan. Dalam waktu sebulan, kecuali Su-suehing, pembangkit tenaga listrik lainnya telah bubar untuk membersihkan rumah mereka. Sayangnya, karena beberapa pertempuran, seluruh pesona telah runtuh, dan tidak lagi tersedia untuk ditinggali orang. Saya khawatir orang-orang ini hanya bisa keluar untuk mencari tempat tinggal. Ibu, tempat ini sudah ditinggalkan dan tidak bisa ditinggali lagi. Aku khawatir kita harus membuat rencana lebih awal. Di tebing, retakan lubang hitam terus muncul. Moze bertanya dengan suara rendah. Biarkan para pemimpin kuat lainnya kembali ke sekte masing-masing untuk mengatur kekuatan mereka. Aku khawatir kita akan segera membutuhkan kekuatan mereka. Feng Waner menggelengkan kepalanya seperti yang diharapkannya. Tetapi dalam kasus ini, hanya ada delapan dari kita sebagai penjaga, kata Moze. Delapan orang hanyalah delapan orang. Selama garis keturunan terakhir ini tidak terputus, itu akan layak untuk para leluhur. Feng Waner bergumam, tabrakan, dalam sekejap, energi seluruh langit tiba-tiba menjadi bergejolak lagi, dan segera energi yang cukup mengesankan gelombang muncul. Ini adalah, napas Xiao Yan. Napas ini telah menembus tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals. Moze terkejut. Ayo pergi. Feng Waner mengangguk ringan, dan keduanya terbang menuju Pik Plaza. Apa yang sedang kalian lakukan? Pada saat ini, di puncak gunung, wanita Erdao dan Xiao Yan berdiri diam, dan di tangan wanita itu, dua balok tristal berbentuk trisma muncul, dan bahkan kekeras kepalaan keras kepala muncul sampai ke tulang. Lepaskan, inilah yang kami lindungi untukmu. Karena kamu telah bangun dengan selamat, maka aku akan mengembalikan kedua api suci ini kepadamu. Su Sui Ying berkata dengan wajah serius saat ini. Aku bilang, Bibi, jangan membuat masalah. Kalian semua memiliki jasa tanpa kerja keras. Selain itu, jika kalian secara paksa mengupas kedua api suci itu, betapa kekuatan kalian telah menurun, dan bahkan sumber kalian telah rusak. Aku khawatir di masa depan. Xiao Yan buru-buru menghibur. Aku, sayang, aku baru saja kembali dari gerbang neraka, dan aku belum sempat berpuas diri karena kekuatanku telah menembus tahap akhir dari tujuh dewa pejuang bintang. Apakah Su Sui Ying ini melakukan ini untuk dirinya sendiri lagi? Dan hal yang paling tidak terduga bagi Xiao Yan adalah bahwa kedua api suci ini sebenarnya adalah api warisan yang dijaga oleh klan Xiao. Awalnya, mereka gelisah, dan para penjaga hanya bisa melahap diri mereka sendiri untuk mencegah mereka ditemukan oleh klan jahat asing dan kekuatan lainnya, juga merupakan pilihan terakhir. Namun, setelah menelan semuanya, Xiao Yan tentu saja tidak akan membiarkannya dilucuti. Harga untuk melucuti api suci itu terlalu besar. Meskipun sangat disayangkan kehilangan dua api suci yang diwarisi dari klan Xiao, beruntunglah saya telah menerima pengampunan dari penjaga. Perjalanan ini tidak sia-sia. Tentu saja, bagian terpenting adalah batu misterius di tengah alun-alun, yang mungkin merupakan rahasia terbesar yang dijaga oleh sang penjaga. Apa yang terjadi? Feng Waner dan sekelompok pemimpin tingkat tinggi tiba satu demi satu, dan segera melihat ke arah dua orang yang sedang menemui jalan buntu di lapangan dan bertanya. Ibu, Sue Er ingin secara paksa melepaskan dua api suci dari tubuhnya dan mengembalikannya kepada Xiao Yan. Apotekar Qian Rui, yang bertugas merawat Xiao Yan, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, jelas dia tidak pandai ikut campur dalam hal semacam ini. Sue Er, kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Pada saat ini, Feng Waner tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi. Itu urusan mereka, aku tidak menginginkannya. Sue Er ing sedikit mengernyit dan cemberut, jelas dia tidak ingin berutan apapun kepada Xiao Yan, itulah yang terjadi sekarang. Petik 2 titik 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 petik 2, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, kepalanya penuh dengan garis-garis hitam. Lupakan saja, karena kamu bersikeras melakukan ini, maka kamu dapat mengembalikannya kepadanya. Feng Waner berbicara sedikit setelah beberapa suara yang dalam, tetapi, suaranya penuh dengan dingin yang ekstrim, tetapi, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xiao Yan buru-buru menekan Sue Sueying, dan 2 kristal api suci langsung mengalir ke tubuh Sue Sueying, dan langsung cemberut. Meskipun jika dia memiliki 2 api suci ini, itu sudah cukup untuk benar-benar melangkah ke 8 bintang, dan bahkan memiliki peluang yang sangat kecil untuk menyentuh reinkarnasi, tetapi Xiao Yan pasti tidak akan melakukan ini. Tapi, Sue Sueying membuka mulutnya, jelas malu. Nona senior, Anda melihat bahwa kekosongan di sini runtuh sekarang, saya khawatir itu tidak lagi cocok untuk ditinggali. Xiao Yan buru-buru mengubah topik pembicaraan. Memang, saya tidak tahu ide apa yang dimiliki anak Anda. Feng Waner bertanya, Junior mendirikan kekuatan yang disebut wilayah api tak berujung, dan sekarang telah menduduki 3 dari 4 benua-benua Dohudi. Jika senior tidak menyukainya, junior berani mengundang senior untuk kembali dan duduk di belakang sebagai pelaksana sejati wilayah api tak berujung saya. Dengan cara ini, ketika kita memiliki cukup kekuatan untuk pergi ke dunia bawah di masa depan, kita mungkin juga pergi bersama. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, Baiklah, kalau begitu terserah padamu. Setelah berkedip, Feng Waner mengangguk ringan. Lagi pula, hanya ada 8 penjaga di belakangnya. Itu juga cara yang sangat bagus untuk menemani Xiao Yan ke wilayah api tak berujung. Hei, Nona senior, karena masalahnya hampir selesai, bukankah ini? Xiao Yan bertanya dengan napas lega, menatap batu hitam dengan segel yang sangat kuat di depannya. Tampaknya ada suasana kuno di atasnya, yang menakjubkan dan membuat penasaran. Hei hei, anak kecil, ambisimu tidak kecil. Tiba-tiba, apotekar Kian Rui di sebelahnya tersenyum tipis, dan ada daya tarik yang langka dalam suaranya, yang sangat menyenangkan. Apakah batu ini benar-benar menyimpan rahasia? Melihat ini, 8 orang di sekitar Xiao Yan tertawa bersama, merasakan ada yang tidak beres, dan segera berkata, Jika kita ingin memindahkan base camp, batu seperti batu ini juga harus dibawa pergi bersama. Setelah beberapa saat, Su Sui Ying mengangguk sedikit dan tersenyum. Sosok Su Sui Ying mempesona, kulitnya semerah krim, tetapi ketika matanya yang indah menatap batu misterius itu, kilau kusam terpantul darinya, dan aura misterius yang tak terlukiskan menyebar. Kamu bisa mencobanya, namun, benda ini adalah sesuatu yang sangat dilindungi oleh banyak orang kuat di keluarga Xiao Mu. Apa gunanya dan misterinya, bahkan jika kita telah menjaganya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa menginginkannya. Feng Waner berkata sedikit, ternyata berjalan menuju formasi segel. Terima kasih, senior, Xiao Yan tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia melihat ini, dan langsung mengikutinya. Mundur, aku akan membuka formasi segel. Xiao Yan, kamu masuk saja sendiri, ingatlah bahwa kamu hanya punya waktu satu batang dupa. Jika waktu satu batang dupa tidak bisa dipecahkan, kamu hanya bisa keluar, kalau tidak, bahkan aku tidak bisa melindungimu. Feng Waner mengangkat telapak tangannya yang pucat. Dia berdiri, lalu diam-diam menyembah batu hitam di depannya. Kai, setelah hampir menyentuh Sun Xi, tongkat giok di tangan Feng Waner penuh dengan sinar cahaya, dan bagian atas tongkat giok itu seperti tongkat giok seperti permata, yang perlahan jatuh dan kemudian perlahan menghadap tepi batu hitam. Biarkan masuk dalam kehampaan. Boom! Dengan suara, gelombang energi kuno tiba-tiba meledak. Kekuatan semacam itu sama sekali tidak sebanding dengan reinkarnasi. Masuklah, wajah Feng Waner sangat jelek. Dia baru saja membuka formasi segel dan tiba-tiba menarik hampir 90 persen kekuatannya. Hah! Tubuh Xiao Yan berubah menjadi aliran cahaya, langsung menembus batu hitam, seolah-olah ada suantian di atas batu itu. Dunia luar kembali tenang, dan delapan orang itu semua diam-diam menunggu Xiao Yan, dan di dalam, Xiao Yan juga perlahan memulai langkah terakhir dari penunjukan yang berusia seabad. Baru saja dituangkan ke batu hitam, di atas gunung, di mana vegetasinya subur, dan jejak vitalitas hijau muncul. Secara keseluruhan, ada kekuatan misterius yang mengalir, seperti cairan giyok alami murni, yang akan pegunungan itu sangat aneh. Aura semacam ini sangat misterius. Xiao Yan berdiri di luar pegunungan dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Begitu saya melangkah ke pegunungan, tidak butuh waktu lama untuk berjalan ke pusat pegunungan. Di tengah gunung, hutan persik penuh dengan roh harum, dan ada wewangian kuno di pepohonan, yang menyegarkan. Sebuah kolam air sepanjang 100 meter dengan seluruh badan berwarna hijau di tengah hutan persik. Seluruh pemandangan itu seperti dunia yang keluar dari lukisan. Negeri ajaib pada umumnya. Weng berdengung. Dalam sekejap, ketika Xiao Yan melihat kolam air di tengah taolin, tubuhnya terbakar, dan Kaisar Yanji semuanya menjadi gelisah tanpa henti, dan bahkan keduanya langsung berhamburan, tergantung di depan Xiao Yan, dia menatap kolam air hijau dengan waspada, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Boom! Pada saat Xiao Yan bertanya-tanya gelombang, lepuh muncul di kolam, dan kemudian energi yang mengerikan menyapu keluar. Itu adalah pilar besi dengan ketebalan beberapa ratus meter. Bunga dan tanaman eksotis yang tak terhitung jumlahnya diukir di pilar besi. Itu tampaknya menjadi area terlarang untuk pintu masuk taman. Itu hijau dan penuh dengan misteri yang tak ada habisnya. Boom! Sesaat kemudian, dia menembak langsung ke Xiao Yan. Tidak bagus. Melihat ini, Xiao Yan merasakan sensasi geli di kulit kepalanya, dan semua kekuatan di tubuhnya benar-benar mengeras saat ini. Puff! Dengan suara, pola klan Xiao Yan berkedip di antara alisnya, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi merah gelap. Kekuatan garis keturunan klan Xiao dan garis keturunan klan Xiao. Petik dua titik 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 petik dua. Pilar besi misterius itu tidak bisa dihancurkan, dan menyerang Xiao Yan secara langsung dengan aura pemusnahan, tetapi ketika dia menyentuh perisai darah di sekitar tubuh Xiao Yan, yang dipadatkan dari darah keluarga Xiao, dia menjadi diam. Sungguh kekuatan yang rumit dan tersembunyi. Xiao Yan melihat garis-garis yang tak terhitung jumlahnya di pilar besi dari sudut matanya, dan kehilangan akalnya sejenak. Dia hanya merasa bahwa hal-hal yang terekam di pilar besi itu samar-samar milik negeri dongeng seperti taman di bumi. Masuk, kekuatan semacam itu jelas bukan sesuatu yang bisa aku idamkan sekarang. Dan saat Tizu mulai tenang, air hijau dan panas itu berjatuhan dengan keras di atas kolam, dan setelah beberapa saat, sembilan naga emas keluar berjajar. Gulu, Xiao Yan menatapnya, hanya untuk merasakan bahwa kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya, apakah itu kipertempuran, kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, atau bahkan api suci dan kekuatan iblis, sedang merangkak turun dengan tenang saat ini. Rasa kagum memenuhi hati Xiao Yan. Apa sebenarnya yang keluar dari kolon dan mulut naga itu? Bagaimana mungkin Xiao Yan memiliki kelainan yang begitu mengerikan kolam air hijau zamrut menyentuh sekitar 100 meter? Pada saat ini, ombaknya berbahaya dan ombak besar muncul, dan kemudian sembilan naga emas itu lurus dan ramping, dan tubuh mereka diselimuti oleh kilau keberuntungan, seperti benda suci yang nyata, melompat langsung ke udara. Hanya itu, Xiao Yan berdiri di sana tercengang, melihat pola misterius dari bunga dan tanaman eksotis yang tak terhitung jumlahnya di pilar besi, matanya tertuju pada sudut mulut Jiutian. Jin Long, dan dia tidak bisa menahan kehilangan suaranya. Itu sebuah kotak. Seluruh tubuh kotak itu muncul, dan vitalitas yang kuat dikeluarkan. Setelah napas, sembilan naga emas itu langsung hancur. Dan ketika Xiao Yan menatap kotak ini, tekanan yang sangat mengerikan menyapu, membuat Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan pemujaan di tubuhnya. Kotak itu berbentuk persegi, dengan bentuk persegi. Lapisan terluar adalah sinar matahari, yang terlindungi dengan ketat, dan melalui sinar cahaya, itu adalah lapisan kristal berwarna-warni, kristal perak, dan antimon transparan, jejak napas tersembunyi, muncul. Di bagian terdalam dari kotak siaguan yang misterius, kilau merah darah samar dapat terlihat samar-samar. Tampaknya itu adalah jantung yang bergetar hebat seperti manusia, hanya seukuran buah lengkeng. Jantung berdetak perlahan satu demi satu, dan setiap detak akan membawa detak keras ke lopak mata Xiao Yan, yang sangat merah terang, menetes perlahan seperti darah, kekuatan, dan kilau semacam itu, menyilaukan, membuat orang mendambakan dan kagum. Ini, apa itu? Pada saat ini, mata Xiao Yan menyipit rapat, dan tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia segera melihat hati merah darah yang dilindungi oleh energi lapis kedua di kotak siaguan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Namun, tidak peduli seberapa Xiao Yan meraung, tidak ada yang menanggapi Xiao Yan. Su, dengan suara, cincin kaisar yang tampaknya telah menerima beberapa petunjuk dan jatuh dari tubuh Xiao Yan. Segera, dengan nyala api samar, ia melesat menuju kotak siaguan. Boom, keduanya baru saja bertabrakan, riak energi tak terlihat menyebar, siaguan di atas kotak siaguan perlahan jatuh, dan cincin kaisar yang juga kembali ke Xiao Yan. Sinar cahaya jatuh, dan hanya ada lapisan pelindung kristal di atas kotak, dan jantung di dalamnya terus berkedip seperti mimpi, membuatnya bodoh untuk mengatakan apakah itu mimpi atau kenyataan. Tabrakan, setelah nafas, kilau merah menyala naik ke langit di atas kotak kristal, seperti raungan binatang buas yang ganas, menyapu seluruh dunia. Raja hanya bisa sujud, dan tidak berani melakukan pembangkangan. Sungguh nafas kehidupan yang tirani, dan tampaknya ada kekuatan api yang lebih agung di dalamnya. Merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Xiao Yan mengerutkan kening, dan dia mengerahkan kekuatannya hingga batasnya bergumam. Bola roh api, salah satu kunci menuju paradise los. Tepat ketika Xiao Yan sedang bingung, cincin kaisarian langsung dikenakan di jari telunjuk Xiao Yan, dan pesan yang mendalam tiba-tiba terkirim kepikiran Xiao Yan melalui cincin kaisarian. Guru, bagaimana mungkin benda ini sebenarnya adalah kunci menuju paradise los. Dalam sekejap, pupil mata Xiao Yan menyusut rapat, dan setrum yang luar biasa menyapu hatinya. Paradise los, menurut informasi akurat yang baru saja dilaporkan oleh cincin api kaisar, itu adalah surga para dewa, tempat peristirahatan para dewa. Dan yang terpenting, mereka yang dapat melangkah ke paradise los setidaknya kuat di atas alam reinkarnasi lapisan ke-6. Alam reinkarnasi lapisan ke-6, kekuatan misterius semacam apa itu. Bahkan melalui informasi yang baru saja dikembalikan oleh kaisar Yanji, Xiao Yan samar-samar menyadari bahwa perang langit dan bumi, dan bahkan hilangnya klan Xiao Yang tidak dapat dijelaskan dan eksekusi para penjaga, semuanya terkait dengan paradise los. Meskipun tidak ada informasi intelijen yang spesifik, intuisi Xiao Yan memberitahu Xiao Yan bahwa saya khawatir keluarga Xiao atau para penjaga telah memperoleh beberapa artefak ilahi yang patut ditiru dan tak tertandingi dari paradise los, yang menyebabkan insiden tragis seperti itu. Sepertinya benda ini lebih penting daripada hidupku. Setelah Sun bernapas, Xiao Yan menatap tajam ke arah hati di atas kotak kristal dan berkata dengan sungguh-sungguh. Paradise los adalah surga para dewa. Dikatakan bahwa tempat ini memiliki hal-hal penting yang dibutuhkan untuk menerobos siklus reinkarnasi dan melangkah ke peringkat dewa perang, dan kunci untuk membuka paradise los adalah lima manik spiritual dari emas, kayu, air, api, dan tanah. Jika Anda melihat informasi dari Kaisar Yanji, saya khawatir yang ada di depan Anda ini adalah salah satu dari apa yang disebut lima bola roh, bola roh api. Xiao Yan berjalan ke sana selangkah demi selangkah. Dengan berkah itu, Xiao Yan tidak diserang oleh kekuatan kuno di dalam kotak kristal ini. Puff, tampaknya menyadari rencana Xiao Yan, kotak kristal itu bergetar hebat, dan lelehan panas perlahan meluap dari kotak itu, dan segera melampiaskannya ke Xiao Yan, mencoba memburu dan membunuh dan menghalangi kemajuan Xiao Yan. Tenangkan aku, kekuatan api suci, darah keluarga Xiao. Melihat ini, Xiao Yan merobek mulut berdarah dari pergelangan tangannya, dan darah merah terang dan kekuatan api suci kuning menahannya. Boom, boom, boom. Dengan suara, cairan-cair itu dengan mudah dihancurkan oleh serangan Xiao Yan. Tampaknya benda ini memang ditundukkan oleh leluhur keluarga Xiao dan menanamkan aura unik milik keluarga Xiao kita. Tidak heran para penjaga sulit untuk memata-mata rahasianya gelombang kata Xiao Yan, sementara telapak tangannya membungkus orang suci darah Yan dengan lembut membuka kotak kristal itu. Sabu-sabu, kotak kristal itu baru saja dibuka, dan napas yang sangat panas keluar, dan ada juga napas kehidupan kuno. Napas itu sepertinya berasal dari taman kuno. Baunya, enak dipandang, jika bisa ditemani untuk waktu yang lama, saya khawatir itu memiliki efek misterius untuk memperpanjang hidup. Itu benar-benar bola roh api. Setelah berkedip, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, melihat benda seukuran lengkeng yang tergeletak dengan tenang di dalam kotak kristal. Manik roh api berwarna cerah dan berbentuk bulat, dengan sentuhan kekuatan alami. Seluruh tubuh manik roh itu dicat dengan pola yang rumit dan tidak jelas, tetapi sekarang Xiao Yan merasakannya sekilas, dan kekuatan jiwa itu benar-benar tertelan secara langsung. Ia kelelahan, dan bahkan merasa pusing, jadi aku hanya bisa menyerah untuk menjelajahi bola roh api. Artefak ilahi semacam ini mungkin bukan sesuatu yang bisa dia intip sekarang, tetapi Xiao Yan jelas bahwa nilai artefak ini mungkin lebih menarik daripada artefak ilahi atau bahkan api suci. Begitu berita itu terungkap, Xiao Yan saat ini mungkin akan terbunuh. Lebih baik menyimpan benda ini dan menyegelnya terlebih dahulu, jika tidak begitu diteruskan, aku khawatir itu akan menyebabkan kekacauan nyata di dunia. Xiao Yan menganduk perlahan, dan seluruh kekuatannya segera mendidih, sambil mengendalikan bola roh api, sambil menghadapi tubuhnya sendiri. Lima manik-manik dikumpulkan, surga terbuka, jalan para dewa terungkap, semua makhluk dalam kesulitan. Tepat setelah Xiao Yan memasukkan manik-manik roh api kuno yang tak tertandingi ke dalam tubuhnya dan menyegelnya dengan seluruh kekuatannya, suara sansekerta yang panjang ditransmisikan ke hati Xiao Yan, membuatnya tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Fire Spirit Orb, nama kunci Paradise Lost di surga para dewa, memang pantas, waktunya hampir habis, mengapa Xiao Yan belum bergerak. Di alun-alun puncak, kedelapan orang itu mengerutkan kening, melihat ke arah dupa di depan mereka yang hampir padam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Di ruang dalam batu hitam, para ahli ini telah keluar masuk berkali-kali, tetapi tanpa dukungan darah keluarga Xiao, mereka tidak dapat memata-mata rahasianya. Jadi, penjelajahan yang tak terhitung jumlahnya tidak menemukan apapun, dan sekarang Xiao Yan memasukinya, aku sangat berharap Xiao Yan Yan dapat menemukan rahasianya. Retak, tepat ketika semua orang ragu-ragu, suara keras terdengar. Batu hitam itu hancur dan berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya. Seorang pria berpakaian hitam juga berjalan keluar perlahan. Bagaimana, apakah kamu berhasil melihat Xiao Yan kembali dengan selamat? Semua orang bertanya dengan penuh semangat. Berhasil, kita dapat memulai perjalanan kita kembali ke wilayah api tak berujung, tetapi masalah lubang cacing di ruang dan waktu ini harus merepotkan nyonya senior. Xiao Yan tersenyum sedikit dan segera menyerahkan koordinat spasial yang berisi markas besar wilayah api tak berujung kepada yang terakhir. Panggil aku senior Feng di masa mendatang. Feng Waner mengangguk pelan, menangkap koordinat spasial Xiao Yan dan melambaikannya dengan santai. Di depan semua orang, keretakan gelap muncul dan lubang cacing ruang waktu mengembun dalam sekejap. Itu hanya sekejap mata, sekarang setelah kalian siap, ayo pergi. Xiao Yan tersenyum nyaman dan segera berkata, ayo pergi. En, setelah itu, semua orang mengungsi langsung dari sini, melangkah ke lubang cacing ruang waktu dan menuju markas besar wilayah api tak berujung. Adapun wilayah ini, itu benar-benar hancur, meskipun ditemukan oleh tahta suci dan pasukan lain di masa depan, tetapi dengan metode Feng Waner, tentu saja tidak ada bukti mencurigakan yang tertinggal. Pada titik ini, perjanjian 100 tahun telah berakhir. Keluhan antara keluarga Xiao dan Wali belum sepenuhnya terselesaikan, tetapi sekarang setelah keduanya menyelesaikan perbedaan mereka sebelumnya, itu dapat dianggap sebagai panen terbaik, tetapi Xiao Yan terlambat, menyebabkan R2 api suci diserap oleh Su Sui Ying, dengan sedikit belas kasihan. Titik-titik-titik, di sisi lain, wilayah api tak berujung. Wilayah api tak berujung saat ini tidak seperti dulu lagi. Sejak Xiao Yan pergi ke benua bintang atas nama wilayah api tak berujung untuk menyelesaikan masalah di benua bintang, benua bintang telah dinyatakan sebagai milik wilayah api tak berujung, dan benua hawhai selalu menjadi pengikut benua bintang. Wilayah api tak berujung saat ini adalah kekuatan besar yang menduduki tiga daratan benua dowdi. Baik itu kekuatan atau latar belakang sumber daya, telah terjadi peningkatan yang signifikan, tetapi karena medan khusus kedua benua, keputusan tingkat tinggi wilayah api tak berujung setelah keputusan itu masih tidak mengganggu mereka dan memenangkan hati yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Benua Suan Ling Di tengah gunung Suan Ling ada istana besar berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya. Di antara istana berbentuk ular seperti gunung ada aula yang luar biasa megah. Saat ini ada dua bayangan kesepian di aula yang muncul di sini sedikit. Saudari Cailin, mengapa kamu begitu tidak senang ketika aku melihatmu baru-baru ini? Pada saat ini di ruang belajar di aula dua bayangan berkedip sedikit satu sedang duduk di meja dan satu gulungan sedang dibaca dengan saksama. Ada pun yang satunya dengan wajah yang aneh berkata dengan cukup jenaka. Di ruang belajar dua sosok cantik itu memiliki kelebihan masing-masing yang satu mempesona dan pinggang ramping dengan cengkeraman penuh membuat banyak pahlawan menekuk pinggang mereka. Selain pesona bawaan, mereka memiliki pesona dan yang lainnya mengenakan gaun hijau, dia dengan malas meletakkan tangannya yang ramping di belakang kursi dan ada rasa dingin yang mengerikan di wajahnya yang tersenyum. Keduanya secara alami adalah dua simpanan dari wilayah api tak berujung, Raja Klan Medusa, Cailin dan Muyingying. Kamu melihat ini, Cailin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dan segera meletakkan bulungan di tangannya dan menatap wanita di depannya. Dibandingkan dengan masa lalu, gadis ini kurang bersemangat dan lebih dingin darah. Cailin pada dasarnya acu tak acu dan dia terlalu malas untuk peduli dengan utang asmara Xiao Yan, tetapi Muyingying memiliki cukup banyak, sebenarnya membuat Cailin yang selalu berhati dingin, menjadi antusias dan bahkan mengumumkan di benua Tian Xing dan benua Hao Hai setelah menjadi bagian dari wilayah api tak berujung, Muyingying pergi kedua benua sendirian untuk sepenuhnya menstabilkan situasi. Keberanian dan kekuatan yang dibutuhkan untuk itu dapat dikatakan telah memenangkan banyak suara di wilayah api tak berujung. Terobosan ke enam bintang, setelah beberapa saat, Cailin melirik sedikit ke sekeliling dan ketika dia melihat tubuh Muyingying yang mempesona, dia tiba-tiba mencium sesuatu yang tidak biasa dan bertanya, Yah, itu juga keuntungan yang tak terduga dari misi ini. Muyingying berkata dengan senyum main-main. Kekuatan Muyingying saat ini berada di tahap awal Dewa Pejuang Bintang 6. Di sisi lain, Cailin juga telah mencapai tingkat kesempurnaan Dewa Pejuang Bintang 6. Bagaimanapun, kedua cara untuk meningkatkan kekuatan mereka tidak sama dengan orang biasa dan tentu saja mereka tidak sebanding. Muyingying adalah manusia yang diubah dari Seng Yan dan dia memiliki R2 Seng Yan dan teknik kultifasi Feng Jue yang diberikan oleh Xiao Yan. Kecepatan kultifasinya jauh lebih cepat daripada orang normal. Di sisi lain, Cailin memiliki kekuatan 10 warna di tubuhnya dan setiap peningkatan kekuatan membutuhkan kesengsaraan sehingga peningkatan kekuatan keduanya tidak dapat disimpulkan dari akal sehat. Sekarang Benua Dou Di telah menstabilkan tempat ketiga dan Benua Dou Yun terakhir mungkin akan jatuh ke tangan kita setelah waktu yang lama. Muyingying tersenyum, ada sedikit kelelahan dalam suaranya. Bagian tengahnya dipenuhi dengan paksaan dari atasan. Jelas, setelah Xiao Yan pergi, gadis yang suka bermain-main ini yang dulunya riang dan tanpa beban juga berusaha keras. Kau, kenapa kau harus bekerja keras seperti ini? Suara lembut Cailin terdengar. Jelas, dia telah melihat perubahan Muyingying selama bertahun-tahun. Bahkan dia, dia cukup patah hati. Jangan khawatir, saudari Cailin, aku baik-baik saja. Muyingying tersenyum tipis. Karena Xiao Yan dan Cailin sama-sama menyetujui keberadaan mereka, Muyingying tentu saja memanfaatkan setiap menit dan detik untuk meningkatkan kekuatannya dan membangun prestisinya. Lagi pula, dengan karakternya yang kuat, dia tidak akan mudah mengakui kekalahan. Belum lagi masih ada kepala sekolah yang hilang, dan rasa krisis muncul secara spontan gelombang benua Dou Yun seperti awan pembangkit tenaga listrik. Ini adalah tempat yang paling merepotkan ia dan menurut informasi yang dikembalikan oleh Permaisuri Bintang, aku khawatir tahta suci sudah menyelidiki kita. Begitu mereka mengetahui bahwa malaikat pengembara itu dibunuh oleh penguasa wilayah api tak berujung kita, aku khawatir kita juga akan menghadapi bahaya yang sangat mengerikan. Petik 2 Bagaimanapun, pada akhirnya, kekuatan teratas kita saat ini di wilayah api tak berujung tidak dapat bersaing dengan tahta suci atau bahkan sebagian besar sekte di benua Dou Yun. Mata Kailin berkerut, jelas, urusan benua Dou Yun membuatnya sakit kepala. Jangan khawatir, saudari Cailin dan pria itu dan kita. Mu Ying Ying tersenyum sedikit, suaranya penuh dengan niat membunuh, jelas gadis ini telah banyak berubah. Baiklah, sekarang aku hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Kailin merasa lega dan juga memperlihatkan senyum yang langkah. Ngomong-ngomong, aku sudah menyelidiki masalah benua Dou Qi di alam bawah. Aku khawatir kita akan dapat menembus kehampaan dan kembali segera. Ketika saatnya tiba, suster Cailin ingin aku melihat siau-siau-siau dengan baik. Sebelum pergi, Mu Ying Ying tersenyum manis dan cemberut dengan sedikit rasa iri dalam suaranya. Oke, tentu saja, suaramu Ying Ying tetap berada di udara ruang belajar untuk waktu yang lama dan dia tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi diam-diam menemani Cailin, tetapi mata Cailin yang sangat dingin sudah bersinar. Jejak air mata yang berkilauan, sosok seorang gadis kecil yang agak bijaksana perlahan muncul di hatinya. Itu adalah putrinya sendiri di benua Dou Qi, siao-siao-siao. Puluhan tahun telah berlalu sejak melangkah melalui kehampaan dan aku tidak tahu apakah semuanya baik-baik saja. Jejak kekhawatiran dan kerinduan menyapu hatiku seperti mata air dan nyonya api tak berujung yang sedingin es akhirnya benar-benar tersentuh.